Intro Polisi telah menaikkan kasus laporan dugaan penodaan agama oleh pimpinan Ponpes Aljaitun Panjiku Mila Dari penyelidikan menjadi penyidikan Polisi menyebut ada dugaan tindak pidana dilakukan Panjiku Mila Perkara ini dari penyelidikan menjadi penyidikan Dan terhitung besok kami lakukan upaya penyidikan Kata Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri Brikjan Johan Danira Harjo Puro Di Baris Krim Jakarta pada Senin 3 Juli 2023 Polisi menyebut telah memeriksa 4 orang saksi 5 orang saksi ahli Dan terlapor Panjiku Mila Sehingga polisi menyebut kasus ini layak untuk dinaikkan menjadi penyidikan Polisi juga sudah memeriksa Panjiku Mila Untuk diklarifikasi terkait laporan dugaan penestaan agama Pimpinan Pondok Pesantren Aljaitun itu Panjiku Mila masih berstatus saksi Selain itu polisi menemukan tindak pidana baru dalam kasus yang melibatkan pimpinan Pondok Pesantren Aljaitun Panjiku Mila Tindak pidana itu terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE Kemudian kami sudah mengirim SPDP atau Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan kekejaksaan Kemudian dari hasil penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik Dalam hal ini kasus 1 pidul Menemukan sebuah tindak pidana baru Yang kita nyatakan baru Yaitu tentang UU ITE Ujar Berikjan Johan Dhani pada Kamis 6 Juli 2023 Dimana ini atau UU ITE juga kita masukkan dalam SPDP Yang dilayangkan kepada kejaksaan terangnya Sejumlah barang bukti sebut Johan Dhani Sudah dikirim ke bagian Laboratorium Forensik Namun Johan Dhani tidak menjelaskan barang bukti tersebut apa saja Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!